Terima kasih Anda masih bersama saya Ika Solihai dalam program Kompas Gorontalo. Saudara, aturan Kementerian Perdagangan yang akan melarang penjualan minyak goreng jurah mendapat reaksi dari pedagang. Pedagang keberatan jika aturan ini diterapkan karena minyak goreng jurah masih banyak diminati oleh masyarakat. Sejumlah pedagang di pasar tradisional di Luwo, kota tengah kota Gorontalo, keberatan dengan kebijakan pemerintah yang akan melarang penjualan minyak goreng jurah pada tahun 2022. Pedagang meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut. Menurut pedagang, saat ini minyak goreng jurah di Gorontalo masih banyak diminta oleh warga karena banyak digunakan oleh pedagang gorengan dan kebutuhan rumah tangga. Saat ini harga minyak goreng jurah di pasar tradisional kota Gorontalo naik dari Rp15.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Mengingat pelanggan minyak goreng jurah masih banyak, jadi diharapkan untuk mempertimbangkan kembali. Jadi Bu masih keberatan ya? Iya, karena peminatnya masih banyak, utamanya pedagang gorengan. Untuk aturan pemerintah ini, apakah sudah Bu ketahui? Belum. Harga minyak sekarang berapa Bu? Yang berapa? Satu kilo. Sekilo Rp20.000. Itu naik atau turun? Naik. Naik dari berapa Bu? Dari Rp15.000, naik ke Rp16.000, Rp17.000, sekarang sudah Rp20.000. Selain itu, warga juga belum mengetahui dengan kebijakan pemerintah yang akan melarang penjualan minyak goreng jurah pada tanggal 1 Januari 2022. Warga berharap kebijakan ini tak akan merugikan para pedagang. Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan melarang penjualan minyak goreng jurah pada tanggal 1 Januari 2022 mendatang. Kebijakan ini diambil karena harga minyak goreng jurah bergantung pada bahan baku minyak sawit mentah atau crude palm oil.